Pemirsa 2 dari 3 pelaku spesialis penjualan kendaraan bermotor ditembak mati petugas kepolisian Resort Bekasi Kota. Aksi pelaku kerap meresahkan kota, tindakan tegas polisi dilakukan kepolisian sebagai bentuk memerangi kejahatan jalan yang kian meresahkan warga kota Bekasi. Jasad kedua pelaku spesialis penjualan kendaraan bermotor W dan M akhirnya dibawa ke kamar jenazah di Rumah Sakit Polri, Keramat Jati, Jakarta Timur. Dua dari ketiga pelaku ini terpaksa mendapat tindakan tegas dari petugas lantaran mencoba melawan saat hendak ditangkap. Pelaku sebelumnya hendak beraksi di kawasan Harapan Indah, Bekasi, Jawa Barat. Saat penangkapan, pelaku mencoba melakukan perlawanan terhadap petugas dengan mengacungkan sebilah golok dan menembakkan senjata api ke arah petugas hingga akhirnya kontak senjata pun tak dapat dihindarkan. Dari tangan para pelaku, petugas berhasil mengamankan tiga pucuk senjata api rakitan, enam butir peluru kaliber 38mm, tiga set kunci letter T, dan satu bungkus kristal bening yang diduga sabu seberat 2,5 kg. Yang sedang melakukan kegiatan kejahatan 363 atau curangor khususnya, kemudian dipimpin oleh Kali Preskrim dan Kapolsek juga hadir, melakukan observasi dan ditemukan ada 5 orang tersebut yang dimasukkan tadi. Pada saat diberi peringatan untuk diam di tempat, ternyata malah mengeluarkan tembakan ke arah petugas. Dari situ kami yakin bahwa enam atau lima orang tersebut adalah pelaku kejahatan. Karena sudah melakukan tembakan kepada anggota, maka anggota tidak berani mengambil resiko lebih lanjut, dilakukan tembak-menembak pada saat itu, malam hari kurang lebih diniaris, sekitar jam 3 subuh.